Intro Ya, halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Roby Hardian Nah, di video kali ini, kalian sudah baca ini, ini namanya nih Kita akan membahas dengan ini motor ya, dipanggilnya Black Hunter Buat kalian yang sudah tahu, yaudah lah ya, kita lebih detail lagi Buat kalian yang belum tahu, ini video bagus banget buat para R15 user Yang mencari referensi untuk modifikasi motor kesayangan kalian guys ya Karena menurut gue ini, wah gila banget, modifikasinya, modelnya itu cakep banget ya Seperti dengan video kemarin, nah ini narasumbernya sama guys ya, yaitu Om Tovan Buat kalian yang penasaran, bisa diintip-intip dulu duplikannya Seperti ini guys Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual di belakang kita ini unitnya, so buat kalian jangan penasaran lagi, ini gue udah ada 2 minuman nih ya, gak di sponsorin, tapi thank you banget kita udah dikasih lokasinya ya, dari janji jiwa, langsung kita panggil aja nih, om balik lagi om ya, halo, sorry om minum dulu, oke, buat kalian yang di video sebelumnya ya, yang ada disini, yaitu dengan yang CBR nya ya, iya benar om, CBR nya, ini ternyata ini om Tophan masih banyak lagi nih guys, tapi banyak lagi unit-unit kece nya, unit-unit keren nya ya, ini thank you banget nih juga om Hoodie nya, ini namanya ini ya, iya benar om, oke, jadi ini Hoodie Black Hunter buat namanya dia ini ya, langsung aja kita suruh om Tophan jelasin unit ini sekeren apa, dan gue jamin itu buat referensi kalian oke banget, jadi untuk motor ini, Yamaha R15 V3, jadi keluaran tahun 2019 nih, V3 yang model baru om ya? iya model baru, benar om, jadi, saudara kan yang V1, V2, ini yang V3 nya, ini keluaran tahun 2019, jadi untuk motor ini, sebenarnya konsepnya adalah racing look nih om, tetap racing ya, tetap racing look, sama kayak yang di video CBR kemarin, iya benar, jadi masih tetap sama konsep racing look di Yamaha R15 ini, namun lebih komplit lagi nih om, untuk R15, iya, kayaknya saya lihat ini kayaknya lebih wow gitu, iya, karena memang peruntukannya lebih mengarah ke motor GP sebenarnya sih, untuk racing nya, oh, motor GP guys, iya, iya, jadi konsepnya itu mengacu motor GP ya? benar om, ini buat kalian ya, tetap seperti di video CBR, mungkin kalau dari jauh kamu ketipu sama ini motor guys ya, jadi ketipu ini, nanti deh kamu orang simak terus videonya, pasti kalau dari yang kamu lihat sekarang, ini motor biasa aja nih, warna dop doang nih, iya, warna dop doang, ini otopan nih kayaknya sukanya menipu lawan ini, iya, jadi om, bisa dijelasin lagi nih om, maksudnya, kenapa yang di unit ini om, yang kayaknya ini lebih joss nih, daripada CBR? iya, benar, jadi untuk di kelas 150 cc, saya lebih memilih di Yamaha R5, 15, karena dari sisi tampilan, dia lebih, saya suka sih om, secara tampilan, iya, lebih sporty, dan turunan dari kakakaknya R1, R6, seperti itu sih om, terus, kenapa ini lebih, lebih perfeksionis untuk modifikasinya, karena ini, histori kehidupan dari Black Hunter itu ada kemiripan dari kehidupan saya om, wah, jadi gitu, jadi modifikasi ada sejarahnya kan? iya, mungkin kalau ada bocoran sedikit nih om, historical apa sih yang sampai benar-benar nih, di ini motor sama kayak om Topane? iya, jadi ini sebenarnya dedikasinya untuk perjuangan hidup saya nih om, dari, ditinggal dari orang tua waktu itu meninggal, oke, jadi kesannya motor ini bahwasannya saya bisa membangun motor ini dengan jiri payah saya sendiri nih om, oke, itu guys, memang kayaknya ada rasa tersendiri ya om, kalau kita bisa bangun dengan biaya sendiri guys, biaya sendiri benar om, oke, jadi kalau untuk modifikasinya, sebenarnya kita lebih fokus di, ini kalau kita lihat konsepnya nih om, mungkin di bagian frame aja yang standar nih om, sisa frame aja guys, sisa frame aja yang standar, wah gila sih, pasti kalian semua penasaran ini ya, jadi mungkin boleh om, dijelasin ke teman-teman, lebih detailnya lagi, ini Black Hunter ini kayaknya guys, full guys ya, jadi yang om Topane sampaikan, sisa frame aja yang standar guys, iya benar, mantap ya, kita lanjut aja om, boleh dipersilakan jelasin ke teman-teman, langsung aja kita lihat, mungkin untuk bagian depannya aja kali om ya, kayaknya teman-teman sudah mencolok banget untuk di bagian depannya guys, langsung aja, jadi untuk di bagian kaki-kaki, yang paling mencolok ini, sebenarnya di bagian velg nih om, bagian velg, kita gunakan dari OZ PGR, kayaknya dulu yang pertama kayaknya ya, iya benar, jadi sebenarnya untuk seri PGR, yang ada di Indonesia itu, mungkin ada mungkin sekitar sepuluhan sih om, oh oke, karena sebenarnya untuk OZ PGR ini, yang dipakai di motor 3 om, untuk yang di motor 3 om, iya benar, terus untuk penggunaan disc brake, itu kita gunakan dari T-drive nih om, ada mungkin pertimbangannya om, kenapa ambilnya T-drive om, eh, pertimbangannya yang pertama, karena CC nya kita sudah naikin nih om, CC motor kita sudah naikin, ditahan dulu, ditahan dulu, oke lanjut dulu om, iya, jadi untuk T-drive, ini yang Black Edition T-drive, dan lebarnya itu, eh, 320 om, untuk penggunaan kalipernya, kita gunakan dari Brembo 4 piston, eh, Black Edition untuk material, yang Black Edition ini agak berbeda dengan material, eh, Brembo dengan yang grey, karena ini dipakai, iya benar om, oke, terus untuk bracket kita pakai dari WR3, oke, WR3, baut bautnya om, baut bautnya kita gunakan dari WR3 juga, kalau untuk XR slider kita pakainya dari Akna, dari Akna, dan untuk Upset down nya, sebenarnya kita sudah ubah di bagian dalamnya nih om, oke, di bagian dalam kita pakai pair dari Ohlins, oke, jadi yang diubah dalamannya aja ya, iya, dalamannya aja om, oke, terus untuk selang rem Hell, kita gunakan dari Hell nih om, untuk selang remnya Hell, iya, seperti yang kemarin Om Tovan cerita ya, Om Tovan suka di cockpit view ya, benar om, yang ini nggak kalah cakep dong, jadi walaupun semuanya kesannya Black tapi cakep banget, bisa dijelaskan om ke teman-teman untuk cockpit view nya, jadi untuk di bagian sebelah kanan, kita dari ProGuard dari Carbocamon Park, Oke, dari kabel, terus dari Arriete nih om, iya, Arriete ya, iya, Arriete, terus untuk gas fontan kita pakai dari Domino dual kabel, Domino yang dual kabel, terus untuk, ini RC17 ya, iya benar om, oke, ini sama kayaknya tombol-tombol kemarin ya, apa ini? kalau ini dari aku satu om, untuk on off, iya, oke, untuk apa itu? on off, iya, on off, oke, iya benar, ini betul-betul guys ya, semuanya, hitam guys, hitam, black, black hunter, oke, lanjut om, untuk stun steer kita pakai dari WR3 nih om, ini dari WR3, ya, WR3, ini light tech ya, untuk tabungnya dari light tech, oh, lint pun yang hitam om ya, benar om, yang black edition yang hitam, terus untuk triple claim, ini satu-satunya yang ada di seluruh dunia kayaknya sih om, wah, satu-satunya guys, ini kalian kalau nontonin dapat deh, satu-satunya di dunia nih katanya, iya benar, kenapa ini om? ini kita custom sendiri, untuk triple claim nya, kita request sendiri untuk custom CNC sih om, wah, request sendiri, dan pertama ya? pertama om, pertama guys ya, gila guys ya, ini kalau boleh di info ke teman-teman ini, request nya kemana ini? ini kita request nya kemarin di Palembang nih om, cuman untuk pengerjanya kita nggak tahu di mana, cuman kita request nya di bengkel di Raves Motor Shop nih om, oke, 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 jadi buat teman-teman juga mungkin kalau yang mau, boleh lah ya kontak-kontak kesana? boleh om, oke, spesialnya lagi karena disini sudah tertuliskan untuk nama black hunter nih om, ya betul, karena sudah custom tadi ya? iya benar om, nggak mungkin ada yang nyamain? iya, oke, mantap, untuk preload kita pakai dari Shark nih om, ini bisa di adjust nih om, oh iya iya iya, jadi isinya beda, kemudian preload nya juga beda lagi ya? benar om, untuk switch kiri, ini sebenarnya diperuntukkan untuk motor GP nih om, jadi kalau untuk nge adjust, untuk merubah mode-mode yang ada di motor GP, biasanya digunakan untuk aku satu ini, iya betul, komol-komol ya? iya benar, kayak orang main game? hahaha, tapi ini diperuntukkan untuk switch standarnya aja, iya sama seperti itu om, oke oke oke, iya ini, oh ini untuk adjust master rem, master rem ya? iya, master rem, untuk adjust master rem ini om, dari light tech, light tech, benar om, kemudian yang sebelah aku satu? aku satu, 24 mm, oke, ini om ini memang agak-agak unik ya, kayak biasanya kan, kalau sudah berembu, sebelahnya berembu juga, hahaha, ini kenapa aku satu nih om? aku satu menurut saya sudah cukup sih om, karena untuk R15 itu sudah dikenal dengan keringanan dari koplennya sendiri, oke, ditambah dengan aku satu, dia lebih ringan lagi nih om, lebih ringan lagi ya? benar om, sangat ringan, asik banget deh, hahaha, anti pedal nih, iya benar om, untuk yang di bagian depan apa nih om, ada starline ya? iya, untuk starline ini sebenarnya untuk indikator gear nih om, kalau, kalau bawaannya kita menggunakan dari, key sister dari starlight, itu tidak responsif dengan indikator gear yang ada di bawaan R15 itu sendiri om, oke, jadi, diubah itu indikator bawaannya tidak merespon? iya, oke, jadi kita menambahkan dari starline nih om, untuk indikator gearnya, oke, ini apa nih om, ini memang bawaan atau ditempel nih? bukan om, ini untuk indikator aki, aki? iya, jadi ada dua nih om, ini cuma lampu aja, yang bawahnya ada angkanya, untuk memperjelas aja sih om, sampai double guys, gila, biasanya kan teman-teman cuma ada satu tuh ya, iya benar, ada di bawah voltmeter biasa ya, iya, ini ada juga lampu-lampunya ya, iya benar om, gila, lengkap banget nih guys, jadi untuk penggunaan ban, kita gunakan dari Diablo Rosso 3 nih om, Diablo Rosso 3, dan untuk penggunaan gear setnya itu, kita padukan antara WR3, 520, dengan EKC nih om, iya, untuk rantainya, dan untuk baut-bautnya, kita gunakan dari WR3 juga nih om, oke, dan di belakang ini, kita pasang juga untuk access slider, di bagian belakang, untuk lebih mengamankan, untuk posisi bagian belakang, karena kan di bagian belakang, nggak ada access slider yang, bisa melindungi bagian bodi belakang sih om, makanya kita gunakan di sini nih, oke, kalau-kalau terjadi sesuatu lah ya, iya benar om, jadi ini kayaknya pertimbangan om main di gold, ini perpaduan antara dock, dengan warna gold kayaknya om ya, iya benar om, jadi untuk perpaduan warnanya, kita lebih main di dock, karena konsepnya itu memang, pada dasarnya agak gelap kayak gitu sih om, oke, jadi agak simple, dan kelihatan lebih sangar aja sih om, ya, kalau kamu orang lihat, itu hampir semua, yang om Tovan bilang, hanya, sasisnya doang, rangkanya doang yang standar ya, om ini kayaknya betul-betul, semua karbon ini om, benar om, seluruh bodi sih om, ya guys, kalau kamu orang lihat, ini betul-betul semua, semua itu, karbon, dan karbonnya bukan tempel om ya, iya benar om, ya jadi yang ini spesialnya lagi unit ini, karbonnya bukan karbon tempel, kemudian, bukan dicelup, bukan om, bisa dijelasin om, spesialnya apa nih om, jadi, ini proses pengerjaan karbonnya itu, adalah bawaan standar sebenarnya, oke, bodi standar, bodi standar, cuman bodi standar itu, kita buat kapasitasnya, sisa dengan 20% nih om, dia seperti mahal kayak gitu sih om, jadi hanya untuk, cetakannya bentuknya aja ya? benar, cetakan untuk cetakan aja, wadahnya untuk bentuknya? jadi sisa untuk menutupi, bodi yang hilang dari 80% nya itu, ditutupi oleh karbon ini om, jadi, asli ringan dong harusnya? asli ringan om, karena, dia hanya sisa 20, selebihnya karbon cuma guys, jadi untuk pengiriman kemarin itu, ada, kekurangan sekitar 600 ribu, untuk biaya pengiriman om, lebih ringan waktu dikirim ke sini, wah gila, jadi, untuk ongkirnya, jadi itu, dapat potongan 600 guys, iya, kalian bisa bayangin aja tuh, aduh, bobotnya jauh banget kayaknya, jauh banget sih om, ini, bocoran om, untuk karbonnya aja nih om, kalau temen-temen mau, begini, itu berapa duit om, untuk karbonnya aja? untuk karbonnya aja nih, kita harus siapin sekitar, 23 jutaan sih om, oke, satu motor guys, jadi, kalau kalian yang kau mendang mending, ya kayaknya, jangan sakit hati guys ya, karena kan beda-beda guys ya, iya bener, kekuatan dompet beda-beda guys, iya, jadi 20-an ya? iya bener om, 23? 23 om, kalau om lihat hasilnya, dengan produksinya ini, memuaskan gak? memuaskan sih om, karena tidak merubah dari, presisi baut, itu gak ada yang dirubah om, gak ada yang merubah ya? gak ada yang dirubah, karena kan kita pakai mal dari, part aslinya sendiri sih om, oke, mungkin temen-temen juga ada yang mau tanya, itu di angka sekian, yang tadi om bilang 20-an sekian, iya, itu apakah, sudah dengan bodi orinya jadi mal, atau hanya jasa karbonnya aja tuh? itu dengan, cuma jasa karbonnya aja sih om, belum sama bodinya guys, bener om, tambah lagi sama bodinya, jadi kalau kalian yang mau begini, siapin satu set bodi, di habisin, tambah 20 jutaan, mentah, jadi untuk bagian depannya, kita itu masang dari, batok buta nih om, batok buta ya? iya, jadi ini gak ada lampu ya? gak ada lampu utama om, wah gila, di karbon lagi guys? iya bener, cuman untuk menutupi itu, kita pasangnya, lampu alis ya om, lampu alis, untuk bisa lebih ada penerangan, di bagian depan, karena kan, ini kalau leksnya, kayak gaya-gaya, R6 baru, iya, bener om, cakep tuh guys, dia jalan begitu ya? iya, dia running, nanti stop kayak gini sih om, oke, awalnya running, kemudian desktop ya? iya, tapi hebat loh, semuanya karbon guys, biar tempat lampu, batok-batok, ini semua karbon semua guys, sudah di karbon semua om, iya, jadi untuk exhaust nya, kita gunakan dari, Aero Pro Race, full system, untuk full step nya, kita gunakan dari, WR3 juga nih om, brand dari WR3, terus tabung nya, kita gunakan dari, Lightech, untuk Brembo di belakang, kita gunakan 2 piston, dari Black Edition, sama dengan posisi yang di depan, sama dengan yang depan ya? iya, sama black lagi nih om, mantap, untuk mengikuti konsep nya, di hitam-hitam semua nih om, jadi, Brembo nya kita kebetulan, dapat yang black juga, oke, untuk suspensi belakang, kita gunakan dari, Ohlins, ini yang bisa tabung nih om, yang bisa tabung ya? iya, jadi kalau untuk R15, yang tersedia itu, cuma yang bisa tabung kayak gini, jadi dia nggak ada pilihan lagi om, oke, untuk All Inch nya, ya, jadi gitu guys, untuk tour keliling ya, bersama Om Tovan, dengan unit Black Hunter nya, nah, tadi kan sudah dibilang nih guys, Om Tovan juga, bukan hanya luarnya, tapi, dalemannya juga guys ya? benar om, oke, jadi kalau untuk si, bagian dapur pacu nya nih om, untuk di bagian mesin nya, itu yang udah dikerja apa aja nih? jadi untuk keseluruhan part, yang ada di mesin motor ini, itu sudah nggak ada lagi, untuk R15 om, udah nggak ada lagi, buat R15 om, gila, jadi benar-benar nih, Om Tovan total banget, sampai ini motornya, iya, jadi isinya apa nih om? isinya punya BRT by request om, BRT by request? iya benar, jadi untuk BRT nya, bukan yang dijual di pasaran om, jadi kita request sendiri, untuk, bagian isi mesin dalam, oke, jadi ini, sekarang, bisa dibilang, CC nya berapa ini sudah? sekarang sudah naik di 220, 220, 220 guys, benar, jadi kalau 250, mau dikejar sama ini ya, masih bisa ngekor om, masih bisa ngekor om, oke, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman om, lebih spesifiknya, apa aja yang dikerja sih? jadi untuk, dari sisi board up dari mesin ini, itu sebenarnya kita sudah ubah dari, pengapian, jalur pengapian, blok mesin, isi mesin, dari, crankcase sampai, noken A semua itu, sampai throttle body itu semua, sudah dirubah nih om, dirubah semua ya? rata-rata untuk materialnya, adalah keramik dari, produksi dari BRT, oke, jadi memang kayaknya om ini, betul-betul request daleman, semua dari BRT ya? iya, oke, kemudian kalau radiator, kayaknya itu besar itu om, iya benar, sudah di upgrade juga dong ya? iya, jadi untuk mendukung dari posisi board up nya, kita memerlukan dari radiator ini om, karena sebelumnya, kita gunakan dari radiator, yang standarnya, itu sampai overheat nih om, ah, overheat? overheat, jadi, kita ganti dengan, punya Bipro, yang lebih besar nih om, kapasitasnya, oke, om Tovan pernah cerita, standar untuk, hidupnya van di per kecil ya? jadi, berapa derajat dia sudah hidup duluan? iya, benar, jadi untuk kipasnya sendiri, kita sudah setting di 50 derajat, dia sudah menyala, untuk kipasnya, kita setting sendiri, untuk posisi kipas, berada di, sebenarnya kita perlukan dua nih om, di CC ini, untuk satu aja sebenarnya sudah cukup om, tapi ini dua? ini dua, saat ini dua, jadi kita pasang dua, dan di setting di 50 derajat, dia sudah menyala, 50 sudah menyala ya? iya benar om, untuk menghindari dia punya overheat lah ya? iya benar om, oke, nah ini teman-teman, pasti semua, kembali lagi, semua pasti penasaran lagi nih guys, iya, abis berapa sih nih om? hahaha, ini, ini yang paling, crucial nih ya teman-teman, iya benar om, mungkin, sudah ada, kalau yang bisa menghitung, sudah bisa berhitung, cuma, kira-kira deh om, ini abisnya berapa nih? kalau misalnya, teman-teman R15 disana, mau, iya, seperti ini konsepnya nih? ini, kisaran di 160 sampai 170 om, iya, nah guys, tetik lewat gak sih? lewat ya? benar om, tetik 25 lewat guys, untuk CBR lewat ya om, tapi memang mungkin, ada pertimbangan dari om Tovan sendiri, yang udah diceritain tadi, bahwa, kenapa om Tovan memodif ini, karena ada historikalnya om ya? historikalnya benar om, oke, jadi betul-betul di gaspol juga itu, ha 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 ha, mantap guys, iya, tapi ini, satu ini om, ini mungkin jarang dilihat di luar, karena memang, iya, betul-betul, saya juga pribadi, untuk lihat drillnya, baru kali ini, iya benar om, jadi kebanyakan motor ini, di rumah aja nih om, gak pernah keluar, jarang, saya juga cuma lihat dari story-story doang, cuma dipanasin gitu kan, paling dipanasin, atau keluar San Mori, terus, kalau mau digunakan harian, sudah gak bisa lagi untuk speknya sih om, oh sudah gak bisa, buat daily use ya? iya benar om, oke, jadi, ada sedikit pertimbangan juga, teman-teman, kalau ada yang mau dibikin begini, agak kurang ramah, kalau daily use ya? benar om, mungkin karena panasnya tadi itu lah ya? panasnya benar om, oke, jadi sebenarnya, lebih ke, pajangan mata sih om, ah, gila, ha 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 ha, pajangan guys, mantap, ya, jadi begitu guys, video kali ini, ditemani kembali dengan, om kita om tofan ini, dengan unit keduanya lagi, mungkin ada unit ketiganya lagi ya, dan nanti kita lihat lagi, dan semuanya itu, cakep-cakep, oke om, thank you buat waktunya juga, siap, mungkin bisa jadi, bahan pertimbangan teman-teman, untuk pengguna R15, benar om, untuk memodifikasi motornya, so, buat yang udah nonton, thank you banget, jangan lupa untuk like, share, subscribe ke teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya guys, see ya,